15 bulan, jadi udah 15 bulan, kayak kerasa banget, udah setahun seperempat Nah ini kondisinya, it's getting better sih guys, gue liat udah mulai oke banget Udah mulai oke banget, meskipun gue ketau banget sih kayak, ya ada Udah lalu guys, kembali lagi ke channel, spesialis rambut Sebenernya maafin atas muka gue yang capek, karena ini udah malem banget sebenernya Tapi gue mau jawab beberapa pertanyaan, mengenai temen-temen yang Mengenai corona lah, jadi beberapa temen tanya mengenai wabah corona ini Impactnya ke transplantasi rambut Apakah mending dia nunggu nanti-nanti aja berangkatnya atau sesegera mungkin Oke, ini jawaban gue akan berdasarkan perspektif gue Dan tergantung kondisi Dan ya mungkin bisa banget tergantung kalian juga Jawabannya bakal kayak gimana Tapi akan gue jelasin, kalau gue jadi kalian Misalnya nih, kalian mau berangkat Mau berangkat transplantasi rambut di dalam waktu dekat lah ya Entah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan Pokoknya setengah tahun lagi lah, pokoknya dibawah setengah tahun Gue sih merekomendasikan kalian buat berangkat sesegera mungkin sih Gue akan kasih tau alasannya nanti Nah, kalau kalian mau berangkatnya udah setengah tahun ke atas Atau mungkin setahun ke atas lah ya Ya kalian gak usah dipertimbangi banget sih Itu kayaknya Kalian gak nonton video ini juga gak apa-apa Nah, tapi ini khusus banget yang mau berencana Buat pergi transplantasi rambut ke Turki Dalam waktu dekat ya guys Dalam waktu dekat Oke Jadi, sebelum yang gue bilang tadi Pilihannya tergantung, tetap tergantung di kalian Tapi kalau dari perspektif gue Gue akan berangkat sesegera mungkin Kenapa? Yang pertama adalah Gue gak akan tau nanti ke depannya bakal gimana sih guys Misalnya, dua tiap, dua tahun lagi Eh, sorry, dua bulan lagi nih Lu ada rencana buat pergi dua bulan lagi Nanti bulan Juli, Juni, Agustus, atau apapun itulah May Gue gak tau nih Bakal dua bulan lagi tuh kondisinya bakal gimana Gue berharap sih bakal lebih baik sih Gue berharap banget bakal lebih baik Corona ini Ya udah redah lah Cuman kalau dalam waktu dekat dua bulan Gue gak Gue sedikit pesimis sih Sedikit pesimis Meskipun gue berusaha optimis Tapi ya Kita gak akan tau lah Bakal kayak gimana Nah yang dikhawatirkan adalah Kalau misalnya dua bulan lagi Nanti tiga bulan lagi Turki menutup akses Itu gimana guys Maksudnya Turki menutup akses negara kita Misalnya Ya itu kan cuman asumsi gue ya Misalnya dia menutup akses Kan banyak juga negara-negara yang udah ditutup aksesnya Terus ada negara juga Yang terpunyaknya sekarang tuh udah Misalnya lintar isolasi lah Kalau gue liat sih ya guys Nah Kalau dia udah menutup akses Nah Itu bakal kayak gimana guys Kita gak akan tau Dia bakal menutup akses Berapa lama gitu Gimana kalau akhirnya Kalian harus menundannya Menjadi setahun lagi gitu Nah kalau gue pribadi Kalau gue udah ada budget Terus gue pengen banget Transplantasi rambut Menurut gue Transplantasi rambut Hal yang positif ya guys Gue gak Gue Gak tau tuh Bakal bisa gak Nunggu setahun lagi gitu Maksudnya kayak ada Emosionalnya gimana gitu Yang menurut gue itu kan hal positif Kenapa hal positif ditunda-tunda Itu menurut gue ya guys Menurut gue Ya Itu aja sih Karena gue gak tau gitu 20-30 bulan bakal lagi gimana Dan Mumpung sekarang nih Ya gue gak bilang sekarang udah Gimana ya guys Kalau sekarang gue liat sih masih Masih di tahap kadar yang aman lah ya Kadar yang aman lah Kayak gitu Terus yang kedua adalah Alasan kedua adalah Kalian tuh gak kemana-mana sih Kalian gak kemana-mana Maksudnya gak kemana-mana gini guys Gue yakin kalian pun sekarang pun Kayak membatasi diri lah Buat jalan-jalan kemana-mana Mau traveling gak jadi gitu Membatasi diri lah Nah kayak gue pun sekarang Gue kan tinggalnya di Jakarta Gue pun sangat membatasi diri Buat sekedar hangout-hangout gitu Jadi kayak sekarang gue Lebih banyak Ya Kalau gak di kosan ya Bikin video Pokoknya hal-hal yang Sifatnya tuh di dalam rumah doang gitu Nah Kalau gue mau Dan ini menurut gue Menurut gue ini adalah Waktu yang tepat Jadi kayak gue gak kemana-mana Jadi kayak gue Kalau mau transplantasi rambut gue Akan fokus Gue beramaskan rambut Gue pake masker Gue berangkat ke bandara Ya udah Pokoknya gue kesantara-santara Blah-blah-blah Sampai selesai Balik-balik ke Jakarta Balik ke Kosan Ya gue gak akan kemana-mana juga kan Setelah itu Karena gue juga posisi Harus gue recovery gitu 6 bulan gitu Nah Setelah wabah Setelah hal corona ini meredah Gue udah Getting back my hair Langem gak sih Masuk juga Ya Kayak gitu lah Terus yang ketiga Alasan ketiga sih menurut gue Kalian harus juga tau sih Tentang corona things ini Jadi kalo gue liat Sebenernya kadang tuh Yang mengerikan tuh Bukan coronanya guys Tapi Paniknya sih Gue tau sih Coronanya juga Ada death rate nya juga Tapi yang gue baca Death rate dari corona ini Hanya 2% Hanya Tapi ya tinggi sih Oke 2% tuh tinggi Dan case nya juga Udah banyak banget Ya Ya apalagi kalo beberapa bulan lagi Gue gak tau tuh Case nya mungkin akan semakin Wah gitu Makin gede gitu Tapi yang perlu diketahui Corona ini Dia itu Bisa sembunyikan sendirinya Terus Lo bisa liat juga Case nya Bahwa corona ini sering kali Terjangkitnya di orang-orang Yang udah berumur Ya 50 ke atas lah ya Terus selama kalian sehat Corona ini Kemungkinan buat tertular itu kecil Selama kalian tetap jaga kesehatan Dan lain-lain sih Ya Jadi Itu sih kayak Kalo gue pertimbangan gue kayak gitu Tapi tetap pilihannya tuh Di kalian ya Pastinya kalo kalian mau Nunggu-nunggu nanti Ya It's your choice Soalnya gue liat Banyak temen juga yang berencana Berangkat tuh Mei Juni Cuman kayak Ya itu Konsul ke gue Tentang hal ini lah Dan jawaban akhirnya Karena ada yang pertanyaan-pertanyaan tersebut Akhirnya gue bikin video Gini guys Jadi Ya itu gitu sih Menurut gue pertimbangan gue Itu kayak gitu Badi gue juga mau update Ini adalah kondisi rambut gue Jalan ke 15 bulan Jadi ini udah 15 bulan Kayak kerasa banget Udah setahun Seperempat Nah ini kondisinya It's getting better Udah mulai Oke banget Udah mulai oke banget Meskipun gue tau banget sih Kayak Ya ada sedikit penurunan bagian sini Cuman it's totally oke sih guys Kayak rambut gue sekarang udah kayak lebih gelap aja Lebih Keriting-keritingnya tuh udah mulai Gak kayak yang dulu-dulu Lu bisa liat banget sih video-video gue yang lama Ini udah mulai Mulai apa ya Teksturnya tuh udah kayak mulai Menyeru Apa ya Menyeru perambutan hati lah Begitu aja guys Tetap jaga kesehatan Terus juga Jaga pola makan Istirahat Segala macem Kayaknya itu penting Di musim-musim kayak gini Dan jangan lupa selalu melakukan perawatan rambut Self-care is so important Okay so cheers